Soal penganiayaan putra pengurus GP Ansor DKI oleh anak pejabat pajak, kita tanyakan pada AKP Nurma Dewi, PLT Kasih Humas, Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat sore, Bu Nurma. Bu Nurma, jadi korban yang dianiaya diduga masih di bawah umur, masih anak-anak. Bagaimana ancaman pidana pada tersangka? Jadi untuk ancaman pidana, yang kita telapkan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pasal 76C, kemudian juga di pasal 80, ayat 2, Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Bu Nurma, motifnya apa, Bu, yang diketahui polisi sejauh ini? Bu, yang diketahui polisi sejauh ini? Karena korban sekarang masih di rumah sakit. Ada selisih paham antara tersangka dan korban. Selisih paham antara teman. Apakah korban dan tersangka ini sebelumnya memang statusnya teman? Ya, teman. Betul teman. Jadi sama-sama teman. Itu yang kita mintain keterangan. Soal perbedaan plat nomor kendaraan yang dipasang pada saat penganiayaan dan juga pengamanan oleh kepolisian dan kemudian berganti, seperti apa? Apa status plat nomornya sebenarnya? Ya, jadi yang pertama diambil itu yang plat nomor. Betul menindak lanjutin untuk langsung memberikan ke unit langkah untuk memproses lebih lanjut. Bu Nurma, tadi pertanyaan saya soal status dari tersangka yang diduga adalah anak dari pejabat Kementerian Keuangan. Pertanyaan saya adalah, benar MDS adalah anak dari pejabat Kementerian Keuangan? Kita masih mendalami. Ya, jadi kita masih mendalami yang jelas kasus penganiayaan atau kasus pidananya yang kita harus proses segera. Perwakilan dari keluarga tersangka sudah datang ke kantor? Untuk sementara ini kita masih memproses saksi-saksi. Kita memintai keselangan dari saksi-saksi yang melihat dan menegas. Bu Nurma, dari kronologi informasi yang tersebar, dugaan yang memukul ada empat orang yang ikut di dalam TKP. Kenapa hanya ada satu tersangka? Ya, jadi kita setelah memeriksa saksi-saksi dan meminta keterangan jelas di TKP, itu yang satu orang yang melakukan penganiayaan atau kekerasan anak. Jadi satu orang yang sudah kita tetapkan menjadi tersangka. Untuk yang tiga saksi lain saat ini statusnya seperti apa, Bu? Bu Nurma, informasi terkini soal kondisi keadaan korban seperti apa? Untuk sekarang kondisi masih dirawat di rumah sakit medika. Ya, di rumah sakit. Masih dirawat, Pak. Jadi untuk sementara ini masih pemulihan. Bu Nurma, tadi ada jawabannya yang kurang jelas. Ingin saya tanyakan lagi, orang tua pelaku apakah sudah berkunjung ataupun melakukan kunjungan ke kantor polisi dan juga orang tua korban? Apakah sudah dipertemukan untuk melakukan mediasi? Jadi untuk sementara ini kita masih fokus di dalam pemeriksaan saksi-saksi. Jadi yang ada empat orang, kemudian juga kita memintai keterangan jelas kejadian yang melihat dan mendengar. Gitu, Mas. Oke. Bu Nurma, sebelumnya status dari tiga orang selain dari tersangka ini apa, Bu? Apa hubungannya dengan korban? Teman. Jadi semuanya teman. Jadi mereka adalah teman. Mereka saling kenal. Empat orang yang ada saat itu di TKP selain korban adalah teman dari korban. Kira-kira apa alasan penganiayaan ini sebenarnya? Salah paham ya antara kedua belah pihak yang motifnya sudah mereka komunikasikan. Namun demikian jadi salah paham. Nah itulah terjadinya adanya penganiayaan. Gitu, Mas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti kami akan... Waktu itu... Oke. Akan tanyakan lagi bagaimana update dari penyelidikan dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Terima kasih. AKP Nurma Dewi, PLT Kasih Humas, Polres, Metro Jakarta Selatan sudah berbagi di Kompas Petang.